Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Sumber industri pertahanan Rusia mengatakan, jet tempur Sukhoi Su-57 generasi kelima akan dirancang dalam modifikasi dua kursi untuk mengendalikan sekelompok drone tempur Okonik. Sumber itu menjelaskan, untuk mengendalikan drone canggih Okonik, varian komando dua kursi Su-57 akan dibuat. Jet tempur yang sudah dalam pengembangan diperkirakan akan mengendalikan sekitar empat drone Okonik. Sebelumnya United Aircraft Corporation mengatakan kepada TAS, drone Okonik terbaru akan menyerang target udara dan darat dalam interaksi sentris jaringan dengan pesawat tempur Su-57. Saat melakukan pekerjaan bersama jet tempur generasi kelima itu, drone Okonik akan menangani berbagai tugas, seperti menyerang target udara dan darat di bawah komando pilot Su-57. Sukhoi Su-57 adalah jet tempur multiperan generasi kelima buatan Rusia yang dirancang untuk menghancurkan semua jenis target, mulai dari udara, darat hingga laut. Jet tempur ini memiliki fitur teknologi siluman dengan penggunaan material komposit yang luas dan mampu mengembangkan kecepatan jelajah supersonik. Selain itu, Su-57 dilengkapi peralatan radio elektronik on board paling canggih, termasuk komputer on board yang kuat disebut pilot kedua elektronik serta sistem radar tersebar di seluruh tubuhnya. Juga terdapat beberapa inovasi lainnya, khususnya persenjataan yang ditempatkan di dalam badan pesawat. Angkatan bersenjata Rusia menerima jet tempur Su-57 pertama pada tahun 2020 lalu. Sementara itu, drone serang berat Akutnik melakukan penerbangan debutnya pada 3 Agustus 2019 lalu. Penerbangan tersebut berlangsung lebih dari 20 menit di bawah kendali operator. Pada 27 September 2019, Akutnik melakukan penerbangan bersama dengan jet tempur Su-57. Drone bermanuver di udara dalam mode otomatis pada ketinggian sekitar 1.600 meter dan berlangsung selama 30 menit. Pengiriman serial drone serang berat Akutnik ke pasukan Rusia rencananya mulai dilakukan pada tahun 2024. Akutnik menampilkan teknologi siluman dan desain sayap terbang serta memiliki berat lepas landas sekitar 20 ton. Drone ini memiliki mesin jet dan mampu mengembangkan kecepatan hingga 1.000 km per jam. Menurut data Kementerian Pertahanan Rusia, Akutnik memiliki lapisan antiradar dan dilengkapi dengan peralatan untuk elektrooptik, radar, dan jenis pengintaian lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!